Oke, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading, berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi tajuk atau tema, ya. Apa yang barusan dia sadari tentang diriku setelah putus, ya. Setelah putus, apa yang barusan orang ini sadari tentang diri kalian, ya guys, ya. Oke, dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, sebelum tentu bisa resonate, ya, bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa-bawa peran terlebih dahulu, ya, guys. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka, anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk diri kalian di mana readingan yang baik-baik, yang positif, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, namanya P.E. Card, ya, energinya bisa saling bertumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya, jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan, hingga kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian atau kalian cocokkan dengan jadinya yang akan saya sebutkan nantinya, oke? Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kalian menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa, ya, guys, ya. Mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex. Tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke. Saya berdoa dulu. Apa yang barusan dia sadari tentang diriku setelah putus, ya? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share video saya ini, ya, supaya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke. Dan informasi tambahan, ya, untuk diri kalian. Kalau merasa hati nurani kalian itu ada terpanggil, ya, guys, ya, untuk mendukung, untuk melakukan amal donasi, ya, meskipun dengan seikhlasnya ataupun seadanya, untuk membantu perkembangan channel saya ini, ya. Oke. Atau sekedar pertukaran energi menciptakan karma baik? Ya, boleh, ya. Silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Barangkali aja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rejeki kalian semakin berlimpah ruang, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan dan karma di kehidupan masa lalu kalian lebih cepat terhapuskan, oke. Nah, di sini saya udah ada tiga kartu dari kiri ke kanan, satu, dua, tiga, ya. Kartu sebelah kiri ini pertama minyak bunga mawar, kartu sebelah tengah, ya, yang kedua melati, yang ketiga kasturi, ya, oke. Kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdiling dengan diri kalian, kalau misalnya masih bingung, pausekan dulu videonya, bingung lagi, pilih aja ketiganya sekaligus, nanti barusan kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan jodoh yang akan saya sebutkan nantinya, oke. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama di sini, minyak bunga mawar. Saya melihat di sini ada kartu Aini, ya. Aini ini adalah adaptability, kemampuan berinteraksi atau kemampuan beradaptasi, ya, guys, ya. Oke, sesuatu yang telah dia sadari tentang diri kalian setelah dia pergi atau memutuskan hubungan dengan diri kalian. Ini adalah, ya, kalau dia itu udah jatuh cinta, dia itu udah terbiasa, dia itu udah nyaman kepada diri kalian, guys. Jatuh cinta sampai dia itu tidak sadar kalau dirinya itu udah jatuh cinta kepada diri kalian. Mungkin saat bersama dengan diri kalian, dia itu tidak menghargai diri kalian, guys. Ya, ngerti, kan? Tapi, sebenarnya, bersama dengan diri kalian, dia itu udah enak, udah nyaman, dia itu udah menemukan cinta sejati. Dia itu, kan, ibaratnya udah tenang, udah damai. Tapi setelah putus, sesuatu yang barusan dia sadari tentang diri kalian, ya, oke, kalian itu orang yang mudah move on, ya. Mudah move on. Mudah beradaptasi, ya, kemampuan beradaptasi dengan siapapun kalian ini, kan. Bukan orang yang tidak laku. Melainkan setelah dia pergi dari diri kalian, ya, malahan kalian ini banyak lawan jenis yang kejar-kejar diri kalian, ya. Mungkin orang ini pernah jual mahal, ya, kepada kalian, ya, guys, ya. Oke. Yang barusan dia sadari, kan, guys, kan. Kalau dia udah terbiasa kepada diri kalian, malahan dia yang tidak bisa move on sekarang, ya, guys, ya. Oke. Kita melihat penjelasan dari kartu tarot, ya. Heaven, God, and Universe, please. Explain to us, for viewers, should you choose card number? One. Oke. Apa yang barusan dia sadari tentang diriku? Setelah putus, ya. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu adaptability. Ini. Ya. Thank you. Ini. Thank you. Strength. Kalian ini jauh lebih kuat daripada diri dia, ya. Oke. Judgment, ya. Dia kena karma. Oke. Dia malahan. Orang ini pernah jual mahal, ya, kepada diri kalian, ya, guys, ya. Malahan setelah pergi, kan, hidup kalian ini penuh dengan keberuntungan, ya. Semesta berpihak kepada kalian. Malahan, kalian dengan mudahnya, ya, menemukan cinta baru, ya. Dan, saya melihat di sini, ya, secara keuangan kalian itu meningkat drastis, ya. Dia barusan sadar. Kayak gitu, ya. Kalau kalian juga tidak membutuhkan diri dia juga. Nah, kayak gitu, ya. Jadi, dia itu nggak bisa jual mahal. Queen of Pentacles, ya. Setelah dia pergi dari diri kalian, setelah dia memutuskan hubungan dengan diri kalian, hal yang dia sadari tentang diri kalian, strength. Kalian ini orang yang lebih bebal, ya. Oke. Kemudian, ya, Judgment di sini, ya. Kalian ini orang, tipe-tipe seseorang yang sangat beruntung banget. Makanya, tadi saya bilang, di sini ada katu Ace of Cups, ya. Jodoh kalian ini terbuka dengan begitu mudahnya, dan rejeki kalian itu berlimpah dengan sangat deras banget. Bahkan, hidup kalian itu begitu makmur banget, loh, ya. Saya lihat, ya. Barusan dia sadari. Waktu dia bersama dengan diri kalian, ini jodoh yang terkoneksi. Ada Leo, Scorpio, Cancer, Scorpio, Pisces, ada jodoh Virgo, dan jodoh Capricorn. Oke. Kronologisnya, apa yang pernah terjadi kemarin, ya, guys, ya. Saya lihat orang yang satu ini, kalian berdiling dengan orang yang keras banget, ya. Bandel, keras banget, kan. Kekeh banget, ya, orangnya tersebut, ya. Bahkan, kerap kali orang ini jual mahal kepada diri kalian, dan menganggap kalau diri dia itu paling laku, gitu, kan. Diri dia itu paling banyak orang yang kejar, gitu, kan. Mungkin, ya, saya lihat di sini Queen of Pentacles, ya. Sehingga, ya, dia itu hanya fokus terhadap pekerjaan dia saja, kan, tanpa menghiraukan diri kalian. Kalian itu dianggap tidak ada apa-apanya, gitu, kan, guys, kan. Sepele orang ini kepada diri kalian, guys. Kenapa dia memutuskan hubungan ini? Karena dia memilih orang baru yang mungkin aja, ya. Memiliki finansial yang jauh lebih kuat dari diri kalian, guys. Orang ini cukup matre, ya. Udah matre, orangnya keras, bandel lagi, kan. Kaldis lagi saya lihat, ya, di sini, ya, guys, ya. Maunya kalian itu, kan, yang selalu menuruti diri dia atau kayak gimana aja, kan. Oke. Tapi setelah hubungan kalian itu udah putus, nah, hal yang barusan dia sadari tentang diri kalian, ternyata kalian ini, ya, selama ini tidak selemah yang dia bayangkan. Kayak gitu, ya. Kalian ini Queen of Pentacles, Ratu Koin, diam-diam, ya. Cuma kalian itu, kan, tidak mau pamer, ya, mungkin, ya. Kalian tidak mau pamer, kalian tidak mau kayak kelihatan menyolok kepada orang, mungkin di depan orang, ya. Kalian berpenampilan sederhana aja, kan. Dia hanya melihat penampilan kalian itu sederhana lalu mengejudge diri kalian, ya. Oh, kamu itu nggak punya duit lah, saya malu lah jalan sama kamu lah, atau kayak gimana lah, kan. Oke. Dia anggap kayak gitu, guys. Makanya dia cari cinta baru. Oh, saya cari aja cinta baru yang lebih memiliki c-c-c-c-c, gitu, kan. Cuan gitu, kan, guys, kan. Oke. Yang bisa berpenampilan bagus, naik mobil, punya rumah sendiri. Eh. Begitu, ya, dia udah pilih cinta baru tersebut, ya. Sekarang, barusan dia sadari tentang diri kalian. Barusan kalian keluarkan, ya, sisi, ya, yang selama ini kalian simpan, ya. Oke. Sisi yang kalian simpankan selama ini, kan. Saya ini tidak selemah yang kamu bayangkan, ya. Saya ini mudah move on, ya. Judgment di sini. Malahan dia yang merasa bersalah kepada diri kalian. Dengan keputusan yang dia ambil, ya, langsung mengejudge diri kalian. Dia barusan sadar kalau itu adalah kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan kepada diri kalian, guys. Barusan geregetan gigit jari kayak nurlela gitu, kan, guys, kan. Oke. Karena dia melihat sekarang, ya, kalian udah punya cinta baru beberapa orang, ya. Oke. Udah punya cinta baru, kalian ketemunya dengan orang yang kaya, ya. Dengan orang yang, wah, memiliki cuan udah itu, ya. Kehidupan finansial kalian juga, ya. Makmur banget, ya. Tiba-tiba begitu dia udah pergi, ya. Barusan dia sadar, eh, tiba-tiba melihat, ya, penampilan kalian itu berubah menjadi bagus, kayak, ya. Tiba-tiba berubah jadi makin cantik, kayak makin ganteng, kayak makin ini, kayak makin itu, kayak, kan. Makanya, lain kali, ya, jangan menilai, ya, atau jangan menghakimi sebuah buku hanya dari cover atau sampelnya doang. Ibaratnya, orang ini hanya menilai kalian selama ini dari sampelnya doang, kan, guys, kan. Oke. Tanpa melihat dalaman kalian itu kayak gimana, kan. Apa yang kalian simpan tersebut, kan. Kalian itu kan tidak ingin pamer. Kalian itu tidak ingin kayak gimana, ya, tunjukkan kepada orang maunya kalian itu low profile, gitu aja, kan. Yang humble aja jadi orang, gitu, kan, guys, kan. Tapi, itu salah diartikan oleh diri dia dan sekarang barusan dia sadari, ya, tentang diri kalian, ya. Kalian itu tidak selemah, ya. Yang dia bayangkan, kalian itu penuh dengan kekuatan, ya. Kalian ini sebenarnya orang yang protektif, ya. Seseorang yang bisa memproteksi seseorang, ya. Udah itu, kalian ini orang yang penuh dengan berkah, ya. Banyak orang yang suka kepada diri kalian. Kalian ini orang yang sebenarnya, ya, hidupnya itu mapan, ya. Queen of Pentacles, ya. Kalian itu orang yang sukses banget, ya. Nah, barusan dia sadari adaptability, kemampuan beradaptasi, ya. Oke, barusan dia sadari pula, ya. Sebenarnya, kalau kalian itu juga tidak membutuhkan diri dia. Kayak gitu, ya. Tanpa diri dia, jodoh kalian itu juga gampang dan mudah terbuka. Banyak lagi orang lain yang suka dan cinta kepada diri kalian. Dia itu, ya, selama ini udah terlalu jual mahal, udah terlalu keras, udah terlalu ngotot, kan. Atau udah terlalu kayak kekeh gitu, kan, guys, kan. Kepada diri kalian, ya. Sombong, lah, ya. Dianya tersebut, ya, guys, ya. Barusan, gigit jari dianya tersebut, kan. Oke, dengan mudahnya kalian menemukan pacar baru, ya. Udah itu, ya. Dengan mudahnya kalian ini orang yang gampang cari duit, ya. Bisa mendapatkan duit dengan gampang posisi kalian ini orang yang makmur, gitu, kan. Kalian ini orang yang penuh dengan keberuntungan lagi, kan. Kalian ini orang yang gampang move on lagi, kan. Adaptability, ya. Kemampuan beradaptasi, kan. Untuk move on, ya. Itu gampang aja, ya, guys, ya. Tanpa diri dia, ya. Kalian itu juga nggak apa-apa buktinya hidup kalian ini tenang-tenang aja, damai-damai aja, kan. Asi-asi aja, kan. Kalian tersebut malahan makin hoki kalian ini, kan. Itulah yang barusan dia sadari tentang diri kalian, ya, guys, ya. Kita melihat sahan dan pesan heavenly God and universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Hoki and Suscar number one. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu ini? Adaptability. Thank you. Oke, di sini ada kartu classes, ya, atau kelas, ya. Learning and teaching are part of your higher calling, ya. Oke, learning, belajar, dan teaching mengajari adalah bagian dari panggilan tertinggi dari dalam jiwa kalian, ya, guys, ya. Kalian disuruh, lah, ya. Jadikan ini sebagai pengalaman kalian, kemudian bagikanlah kepada orang-orang di luar sana supaya, ya, jangan sampai, ya, ya, orang yang kalian kenal tersebut, kan, memiliki sifat atau tabiat kayak orang yang satu ini, guys. Jadikan ini sebagai pengalaman kalian untuk kalian ajarkan kepada orang-orang bagikanlah pengalaman kalian ini, ya, supaya di luar sana, ya, orang-orang yang kenal dengan diri kalian jangan sampai mengejak sekalian atau menghakimi kalian dari luarnya aja, dari sampulnya doang, kan, tapi, ya, nilailah kalian itu dari sisi dalam kayak gitu, ya, guys, ya. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga banget, loh, ya. Kecerobohan yang orang ini lakukan kepada diri kalian, ya, dan ini menjadi pelajaran bagi diri dia dan menjadi pelajaran bagi diri kalian, guys. Di mana kalian mesti ajarkan kepada orang-orang juga, agar orang-orang, ya, jangan sampai tersesat, nyasar, ya, atau kebablasan kayak orang yang satu ini, guys. Ngerti, kan, guys, kan? Selamatkan orang lain juga, lah, ya, guys, ya. Oke, learning and teaching, ya. Belajar dari situasi dan kondisi kayak gini, kemudian ajarkanlah kepada orang-orang, ya. Kalau lain kali, ya, mau memilih jodoh atau mau memilih seseorang, ya, kita cintai. Jangan melihat gantengnya, cantiknya, seksinya aja, kan, guys, kan? Tapi nilailah dalaman dia, ya, kepribadian dia itu kayak gimana, kan? Oke, supaya orang-orang jangan sampai nyasar, ya, dengan apa yang sudah pernah terjadi kepada diri kalian dan terjadi pada orang yang satu ini. Kayak gitu, ya. kita lihat inisial dari orang yang satu ini, ya. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat, tempat tinggal, nama saudara, nama sepupu, nama orang tua, atau nama kalian sendiri yang ketarik nama pekerjaan dia atau pelat mobil, pelat motor dia dan bisa jadi huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia, kayak gitu, ya. Oke, ini udah ada enam kartu, saya tarik sepuluh kartu aja, ya, guys, ya. Saya nggak bisa bayangin, deh, ya, guys, ya. Orang ini merasa bersalah banget, loh. Saya lihat, ya, ada kartu judgment, ya. Begitu hubungan ini putus, ya, dia merasa bersalah banget kepada diri kalian, guys. Dia barusan merasa kalau kalian ini orang yang pantas untuk dia cintai, guys. Seharusnya, kemarin, ya, dia mempertahankan hubungan ini bukan seharusnya, ya, dia meninggalkan kalian dan memilih cinta baru, ya, untuk mencari kenyamanan duniawi, gitu, kan. Dia barusan sadar, ya, kesalahan besar yang dia lakukan, ya, guys, ya. Oke. C-O-Z-T-K-P-E-D-B-Z Kalau kalian merasa video reading-an saya ini bisa berguna untuk diri kalian, saya memohon, ya, apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, ya. Sebagai mahar, gitu, kan, guys, kan. Oke, supaya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian, ya. Supaya saya merasa kalau video reading-an saya ini bisa dihargai oleh kalian, ya. Oke. Kalian punya rasa terima kasih kepada diri saya barangkali aja dengan klik tombol thanks, ya. Reading-an ini, kan, menjadi resonate atau lebih cepat terjadi pada orang yang satu ini, guys. Kayak gitu, ya. Oke. Saya simpan dulu kartunya, ya. Sebentar, ya, guys, ya. Ini ada nyelit dikit di dalam. Oke. Mungkin ini saja, sih, yang bisa saya sampaikan, ya, kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini berhubung. Karena ini adalah reading-an general. Jadi, penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, guys. Disunggu, ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Ini minyak melati, ya, guys, ya. Tadi mawar ini melati. Aduh, lihat kebunku. Kita melihat di sini ada kartu Laksmi, ya. Laksmi ini adalah Dewi Uang, ya, guys, ya. Dewi Rejeki, ya, guys, ya. Ngerti, kan? Di agama Hindu, ya. Yang bisa memberikan kelimpahan rejeki atau uang kepada orang. Fortune, ya, di sini, ya. Apa yang barusan dia sadari setelah putus dari diri kalian, kalian itu bagaikan Dewi Laksmi. Bagaikan Dewi Fortuna yang membawa keberuntungan di dalam hidup dia tanpa diri kalian hidup dia itu nggak apa-apa, cong. Nah, kayak gitu, ya. Oke. Oke. Nah, kadang-kadang kita nggak boleh memaksakan, ya, guys, ya. Orang itu mau memutusin diri kita atau nggak. Barangkali aja, ya, dengan cara, ya, memutusin diri kita ini malahan menjadi tamparan keras bagi orang yang satu ini, guys. Kayak gitu, ya. Fortune, ya. Orang ini saya lihat di sana, ya, dia kehilangan keberuntungan, ya. Cari makannya itu, kan, mengais rezekinya itu jadi susah selama kalian tidak ada berada di sisi dia. Karena selama ini, ya, berada di sisi dia, kalian menebarkan energi positif, ya. Kalian itu pembawa hoki bagi diri dia, guys. Kayak gitu, ya. Oke. Barusan dia sadari setelah putus saat rezekinya itu mungkin aja udah redup, kan, guys, kan. Udah jatuh bangkrut, gitu, kan. Barusan dia sadari, oh, ternyata, ya, kemarin saya bersama dengan si doi tersebut, ya. Karena si doi itu pembawa keberuntungan, ya, pantesan rejeki saya ini berlimpah, kayak gitu. Ngerti, ya? Barusan dia sadari kalau kalian ini pembawa keberuntungan bersama dengan diri kalian, dia itu bisa, ya, terbebas dari sial, kek, ya. Terbebas atau terlepas, terhindar dari marah bahaya, gitu, kan, guys, kan. Kalianlah, ya, sumber keberuntungan bagi orang yang satu ini. Kalian pembawa hoki dan pembawa keberuntungan. Itulah yang dia sadari, ya, guys, ya. Heavenly God and Universe, please. Explain to us for viewers who can subscribe number two. Apa yang barusan dia sadari tentang diriku setelah putus? Konfirmasi klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Laksmi Fortune keberuntungan Thank you Queen of Pentacles Nah, kan, barusan apa yang saya bilang, kan? Queen of Pentacles, ya. Kalian ini ratu koin, ya. Kalian pembawa hoki, pembawa keberuntungan, ya. Ten Two of Cups Selama hati kalian bersama dengan diri dia, ya, dia itu beruntung bagaikan Queen of Coin, gitu, ya, guys, ya. Apapun yang dia mau pasti bisa dia dapatkan. Selama dia bersama dengan diri kalian di Empress hidupnya itu makmur rukun bahagia tanpa ada kekurangan dan kalian ini orang yang sangat bertanggung jawab banget, ya. Five of Swords, ya. Oke. Barusan dia merasa kayak terkalahkan, ya, selama ini, ya. Dan Temperance, ya. Hidupnya itu berubah jadi oleng-oleng tidak seimbang, ya, guys, ya. Kalian pembawa kestabilan di dalam hidup dia, ya, guys, ya. Tanpa hanya bersama dengan diri kalian dia barusan bisa meraih kemenangan tersebut, ya. Atau meraih keberuntungan di dalam memenangkan apapun yang ingin dia dapatkan di dalam kehidupan dia. Hanya cinta kalian, ya. Membawa energi keberuntungan di dalam hidup dia tanpa diri kalian hidup dia itu, kan, kayak terkalahkan, lah, ya, gitu, ya. Jodiah yang terkoneksi saya lihat di sini ada jodiah Capricorn, Cancer, ada jodiah Taurus dan Libra Aquarius dan Sagittarius. Oke. saya katakan dulu, ya, guys, ya. Ini kalian berdiling dengan seseorang yang matri, ya, guys, ya. Udah matri, ya. Orangnya ini egois banget, guys. Udah matri egois, kan, guys, kan. Hanya mau menang sendiri, kan, guys, kan. Enak dia sendiri yang dia pertimbangkan, ya. Enaknya kalian itu, kan, nggak dia pikirkan. Dan selama ini, ya, menjalin hubungan dengan diri kalian hubungan ini tidak imbang dan kalian itu, kan, udah membawa hoki rejeki bagi diri dia kalian itu selalu dikorbankan oleh diri dia lagi, kan. Kalian selalu banyak mengalah kepada diri dia mengalah terhadap keegoisan dia kesombongan dia, gitu, kan, guys, kan. Pokoknya, inti-intinya temperance, ya, tidak adil dia memperlakukan kalian, guys. Bahkan lebih cenderung, ya, orang yang satu ini, ya, dia lebih memikirkan enaknya sendiri aja. Kalian itu mau sakit, kek, mau kayak gimana, kek, ya, itu keurusan elu, kan. Yang penting di-empress gue ini enak dulu, kan. Nah, kayak gitu, kan, guys, kan. Dan, satu-satunya juga, kan, yang dia incar dari diri kalian adalah materi dan keuangan kalian. Mungkin beberapa orang dari diri kalian pernah membantu orang yang satu ini mendapatkan pekerjaan, ya. Atau dia buka usaha bisnis sendiri, ya. Kalian berada di sisi atau di samping dia membantu dia untuk merintis, untuk menjadi orang yang sukses lagi, ya. Oke. Dari saat dia masih nol, gitu, kan. Begitu dia udah sukses, ya. Bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya dianya tersebut, kan. Oke. Dia memberikan cinta kepada orang lain, kan. Tidak bertanggung jawab kepada kalian dan memperlakukan kalian kerap kali tidak adil. Kayak gitu. Selalu menyalahkan kalian. Kalian dijadikan kambing hitam atas masalah yang dia dapati, gitu, kan. Nah, akhirnya putus hubungan kalian, kan. Sekarang, ya. Apa yang dia sadari, ya. Dari diri kalian. Nah, setelah putuskan Queen of Pentacles. Ternyata kalian ini, ya. Orang yang penuh dengan hoki. Penuh dengan rejeki. Rejeki yang dia dapatkan itu sebenarnya hampir 90 persen itu semuanya itu adalah dari diri kalian, guys. Karena kalian itu cinta kepada diri dia, ya. Kalian siap memberikan apapun bagi diri dia. Untuk diri dia. Oke. Kalian lebih cenderung kayak nurturing, ya. Menjadi seorang perawat, kayak, ya. Yang meserving dia. Ngebabu untuk diri dia. Berkorban untuk diri dia. Cari nafkah. Kalian jadi sapi perah, gitu, kan. Cari nafkah. Semuanya itu hanya untuk diri dia, gitu, kan. Tapi dan dia baru saja sadari kalau dia tidak menghargai cinta kalian tersebut dan memperlakukan kalian ini tidak adil dan akhirnya setelah putus juga, ya. Inti-intinya dari kartu ini, ya. Kalian ini, kan. Malah hidup kalian ini, kan. Enak banget. Hidup dia itu susah. Five of sorts, ya. Oke. Banyak sekali di dalam hidup dia yang hilang, gitu, kan. Dari materi, keuangan, cinta, gitu, kan. Banyak sekali yang hilang, ya. Bahkan beberapa orang saya lihat di sini sampai jatuh miskin, ya. Atau bangkrut di sini, ya, guys, ya. Hidupnya ini, kan, jadi oleng-oleng, goyang-goyang, tidak seimbang terutama dalam masalah materi. Dan kenapa? Dan ini yang dia sadari kenapa ini bisa terjadi di dalam kehidupan dia. Oh, ya. Selama ini karena saya bersama dengan diri kamu. Dan kamu lah yang membuat hidup saya ini jadi stabil tanpa diri kamu, ya. Hidup saya kembali oleng-oleng, kayak gitu, ya. Cinta kamu lah. Tanggung jawab kamu, responsibility kamu, perhatian kamu, nurturing dari diri kamu, ya. Yang ibaratnya, ya, membuat saya ini nyaman selama ini. Membawa hoki, membawa keberuntungan, apapun yang saya lakukan, ya, selalu beruntung, ya. Jalan saya itu selalu dimudahkan di dalam membuat usaha apapun, ya. Dan barusan dia sadari juga, ternyata selama ini saya udah tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, dan memperlakukan orang yang membawa rejeki kepada diri kita, ya. Membawa rejeki kepada diriku, ya. Dengan cara yang sangat tidak adil, dengan cara yang sangat kejam banget, ya. Oke. Saya memperlakukan kamu udah sangat tidak adil. Sekarang barusan saya sadar, oh ya, cintamu itulah yang paling berharga. Cintamu itulah yang seharusnya membawa keberuntungan, yang membawa hoki di dalam kehidupan. Saya tanpa kamu, hidup saya ini misfortune, ya. Tidak ada hokinya sama sekali. Apapun yang saya lakukan, ya. Semuanya itu kan gagal, gagal, gagal terus, ya. Oke. Batu sandungannya itu banyak banget, ya. Kerikil, ya. Cobaan-cobaan hidup saya ini berubah jadi banyak, ya. Nah, kayak gitu, ya. Oke. Heaven to God and universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us with the answers card number What should we do? Adul, maksudnya apa yang mesti diri kita lakukan terkait katulka laksmi fortune. Thank you. Oke. Time management, ya. Waktunya untuk mengatur kembali, memanajemen kembali, ya, guys, ya. Place your priorities at the top of your to-do list, ya. Buat jadwal, ya. Apa yang seharusnya menjadi prioritas kalian tersebut. And don't allow distraction to deter your focus, ya. Jangan membiarkan, ya, gangguan-gangguan, ya. Ibaratnya mengotori, ya, guys, ya. Fokus kalian tersebut. Waktunya, bagi diri kalian untuk memanajemen kembali keuangan kalian, mengatur serta menata ulang lagi kehidupan kalian. Karena selama ini, ya, kehidupan kalian ini kan sudah kacau balau. Karena disebabkan terlalu banyak berkorban untuk orang yang satu ini, guys. Oke. Waktunya setelah orang ini putus dengan diri kalian, waktunya lah kalian mencintai diri kalian sendiri. Diatur ulang lagi segala sesuatu yang telah kacau balau, ya, di dalam kehidupan kalian tersebut, ya, guys, ya. Oke. Memang sengaja dipisahkan oleh alam semesta dari diri kalian karena orang ini, ya, hanya membawa toksik di dalam kehidupan kalian. Ngapain lagi, ya, kita mengharapkan orang yang tidak bisa menghargai diri kita, kan, guys, kan. Kita boleh berkorban untuk seseorang, tapi dengan catatan orang itu mesti tahu berterima kasih, dong. Kalau orang itu tidak tahu berterima kasih, ya, buat apa kita lanjutkan berkorban untuk orang yang satu ini, kan, guys, kan. Nah, itulah kalian disuruh tempatkan prioritas, ya, cita-cita, ya, atau angan-angan kalian di paling puncak, ya, angan-angan di dalam kehidupan kalian itu apa. Kalau misalnya untuk cari duit untuk sukses, maka raihlah kesuksesan tersebut, prioritaskanlah kesuksesan tersebut untuk kalian raih. Jangan fokus ke arah yang lain lagi, kayak gitu, ya. Memang udah waktunya kalian itu berpisah, ya, hanya untuk supaya kalian bisa membenahi kembali kehidupan kalian yang sudah diporak-porandakan oleh orang yang satu ini, guys. Ngerti, kan? Jangan biarkan kenangan-kenangan toksik di masa lalu, kan, mengotori kehidupan kalian lagi. Kalian harus mencari berkah rejeki kalian karena seharusnya hidup kalian itu penuh dengan berkah, penuh dengan rejeki, ya, dan carilah sesuatu yang benar-benar berguna untuk diri kalian, untuk hidup kalian, oke? Sekali lagi, ya, untuk orang ini, ya, di mana kalian pernah berkorban untuk diri dia, biarin aja dianya tersebut. Ya, makan sendirilah dianya itu, ya. Gak usah kalian pikirkan dia lagi, lebih baik kalian pikirin diri kalian sendiri, ya. Dia mau kayak gimana pun, sehancur apapun, itu bukan urusan kalian, bukan tanggung jawab kalian. Kalian udah selesai, ya, melakukan tugas dan responsibility dari diri kalian, guys. Kalian gak bersalah apa-apa. Kayak gitu. memang manusia kadang-kadang perlu mencintai diri sendiri, kan, guys, kan? Tata ulang kembali, lah, ya, hidup kalian, ya, guys, ya. Disusun ulang lagi kembali agar teratur lagi, ya. Kita melihat, ya, inisial dari orang tersebut, inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat, tempat tinggal, nama saudara, nama sepupu, orang tua, nama pekerjaan, atau nama kalian yang ketarik, ya. Atau inisial ini, ya, pelak mobil, pelak motor, dia juga bisa, ya, guys, ya. Oke. Atau huruf yang ada di dalam inisial ini, ya, ada di dalam nama dia. Oke. Oke. Kayak gitu, lah, ya, guys, ya. Kurang dua kartu lagi. Sepuluh kartu. Kita melihat, ada huruf F, T, B, R, W, I, Q, G, T, J. Oke. Inilah inisial yang ketarik, ya, untuk orang yang satu ini, ya, guys, ya. Oke. Kalau kalian merasa video saya ini bisa berguna untuk diri kalian, saya memohon apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Oke. Supaya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian. Supaya saya merasa kalau setiap video readingan yang saya buat itu, ya, masih bisa dihargai oleh kalian. dan kalian itu masih bisa berterima kasih, ya. Kayak gitu lah, ya, guys, ya. Oke. Barangkali aja dengan klik tombol thanks, ya. Ibaratnya kayak mahal dikit, mahar dikit aja, kan. Membuat readingan ini, kan, jadi cepat terwujud, ya. Ngerti, kan, guys, kan? Oke. Malahan menjadi resonant orang yang tidak mahar, ya. Ya, mana mungkin bisa resonant dengan readingannya orang tidak mahar, kan? Tidak bisa, dong. Kayak gitu, ya. Sorry, ini hanya bercanda, ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan, ya, kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ke... berapa? Yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, guys. Ditunggu, ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Ini bunga kasturi. Kita melihat di sini ada kartu Green Tara Salvation Keadilan, ya. Oh my God. Saya punya bad feeling, ya, tentang orang yang satu ini, ya, guys, ya. Apa yang barusan dia sadari tentang diri kalian setelah dia putus, ya, kalau dia itu terkena karma? Mungkin orang ini sudah terlalu banyak kesalahannya kepada diri kalian bahkan sudah membuat kalian itu terlalu sakit. Saya lihat posisi orang yang satu ini, ya, Salvation Keadilan, ya. Mungkin hari ini dia sedang tertimpa karma, ya. Saya lihat, ya. Ada karma yang mesti dia bayar, gitu, kan. Mungkin dia pernah memperlakukan kalian itu tidak adil, kek, atau kayak gimana, ya, guys, ya. Oke, Green Tara di sini Salvation, ya. Malahan setelah, ya, dia putus dari diri kalian dan sesuatu yang dia sadari kalian itu makin beruntung. Hidup kalian itu semakin naik, semakin meningkat, sedangkan hidup dia itu semakin anjlok, semakin turun. Dan sesuatu yang dia sadari juga, Salvation, bisa jadi ini adalah pembayaran karma, ya. Kalau dia itu terkena karma, karena sudah terlalu mungkin aja bukan hanya sekedar menyakiti diri kalian, tapi mungkin udah mengarah ke arah menjolimin kalian juga, ya, saya lihat, ya, selama ini, ya. Heavenly God and universe, please. Explain to us for viewers, to be and subscribe. Three. Apa yang barusan dia sadari tentang diriku setelah putus, ya, konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Green Tara. Salvation, keadilan, ya. That two of ones. Wow. Nine of Cups, ya, kan. Orang ini nggak tahu bersyukur, guys, kemarin tersebut, ya. Nggak tahu berterima kasih. Malahan, sekarang, hidup kalian itu enak, ya. Hidup kalian itu uang ada, pasangan yang mencintai kalian ada, kan. Hidup kalian itu tidak kekurangan apapun, ya. Sedangkan hidupnya itu kebingungan, kayak gitu, ya. The High Priestess, ya. Oke. Kalian ini orang yang spiritual banget, ya. Seven of Swords di sini, ya. Oke. Mungkin beberapa orang dari diri kalian, ya, karena udah terlalu sakit, ya. Disakiti oleh orang yang satu ini, kan, guys, kan. Kalian sempat menyumpahi diri dia, ya, atau mendoakan sesuatu yang buruk kepada diri dia. Dan akhirnya terjadi kepada diri diri dianya tersebut, kayak gitu, ya, guys, ya. Ngerti, kan? Oke. Kayaknya saya lihat, ya, jadinya yang terkoneksi, ini ada jadinya Aries, Pisces, Virgo, Cancer, dan Aquarius. Oke. sedikit kronologis, ya, flashback ke masa lalu, ya. Kalian sempat menjalin hubungan, ya, dengan orang yang satu ini, tapi orang ini kayaknya merasa tidak puas, tidak puas, dan tidak puas terus hingga, ya, dia menghadirkan orang lain, dan dia melakukan perbuatan manipulatif kecurangan semacam sneaky, ya, di luar sana, ya. Kalian berdealing dengan orang yang sneaky banget, manipulatif banget, saya lihat, ya, di sini, ya. Orangnya itu tipu-tipu banget. Lain di mulut, lain di hati, ya, lain di pribadi juga. Apa yang dia omongin itu, ya, nggak sama dengan apa yang ada di dalam kepribadian dia. Ibaratnya, yang dia tunjukkan itu, kan, bagaikan malaikat di hadapan kalian, tapi di balik itu, ya, pribadinya itu bagaikan iblis, bagaikan setan. Ngerti kan, guys, kan? Seven of swords, ya. Penuh dengan kecurangan, penuh dengan manipulatif yang dia lakukan untuk menyakiti diri kalian, ya. Cara dia itu sneaky, ya, atau main gila di belakang, kan, guys, kan? Dia rahasia, dia rahasiakan seolah-olah dia itu baik banget, ya, bersih banget, tanpa ada celah sedikitpun, ya. Mungkin kalian berdealing dengan orang yang sudah punya pasangan sah, ya. Orang yang sudah memiliki keluarga atau orang yang sudah menikah, tetapi datang kepada diri kalian, dia itu ngakunya jomblo. Sehingga kalian itu terkibulin atau tertipu oleh orang tersebut. Karena ini ada energi tipu-tipu. Dan ada energi keluarga, saya lihat. Dia itu mungkin aja udah menikah atau udah punya pasangan sah, ya. Tapi dia datang ngakunya jomblo kepada diri kalian. Hingga pada akhirnya, ya, dia kembali kepada pasangan sah dia, ya. Dan memilih pasangan sah dia tersebut dan mencampakkan kalian itu sendiri. Alias, dia datang untuk menghisap madu kalian aja, kan, guys, kan. Oke. Dimadu, dimadu, gitu, kan. Aku tak mau kalau aku dimadu. Nah, kayak gitu, kan. Oke. Tapi apa boleh buat? Meskipun kalian itu tidak mau, kan, guys, kan. Tapi dengan tipu daya dia, dia udah berhasil memadu kalian. Kayak gitu, kan, guys, kan. Kayak gitu. Pada airnya, saya lihat, ya, begitu udah putus, ya, barusan kalian tahu, oh, rupanya dia itu udah punya pacar. Selama ini dia diam-diam, ya. Ngakunya single, ngakunya jomblo, kan. Tua-tua keladi, gitu, kan. Kayak lagu Anggun, kan. Mengaku bujangan. Nah, kayak gitu, kan. Cucunya segudang. Nah, kayak gitulah, ya. Tau-taunya udah punya istri, udah punya anak lagi, kan. Wah, kurang ajar, ya, orang yang satu ini, ya. Dan sekarang, kembali, begitu kalian udah putus, ya, barusan dia sadari. Dia mempelajari sesuatu tentang diri kalian, ya. Kalau ternyata, kalian ini orang yang spiritual banget. Kalian ini orang yang tidak boleh dipermainkan oleh diri dia dengan sembarangan. Karena apapun yang menjadi doa kalian, selalu bisa diwujudkan dengan mudah oleh Tuhan. Begitu, orang ini buat kalian sakit hati, ya. Kalian langsung mendoakan dia sesuatu yang buruk, langsung salvation. Dia itu kena karma. Kayak gitu, ya. Langsung keadilan datang menimpa di diri dia. Barusan dia sadari kalau dia telah salah mempermainkan orang yang dia permainkan itu adalah orang yang spiritual. Orang yang ibaratnya soleh ataupun soleha, gitu, kan, guys, kan. Dimana orang yang soleh ataupun soleha, ya, doanya itu paling mudah didengarkan oleh Tuhan. Dan akibatnya, akibatnya dari diri dia yang telah menyakiti hati kalian, ya, yang mengaku bujangan tersebut, kan, yang mengaku jomblo tersebut, ya, mungkin kalian ini, kan, the head priestess, ya, udah terlalu sakit hati sehingga menyumpahi dia atau menop atau kayak gimana lah, ya, mendoakan dia, kan, semoga dia kena ganjaran, semoga dia kena karma, kan. Benar-benar kena dianya tersebut, kayak gitu, ya. Saya lihat di sini, ya, hubungan dia dengan pasangan sah dia juga udah tidak nyaman-nyaman juga, ya. Mungkin beberapa orang di sini, ya, udah bisa ranjang dan barusan dia sadari juga, ya, mungkin ini terjadi akibat doa dari diri kalian. Siapa suruh dianya itu mempermainkan orang yang spiritual kayak diri kalian, guys. Kalian ini orang yang punya six sense, kek, atau indera ke-enam, kek. Punya intuisi yang pekah, kek, ya. Sehingga doa kalian itu mudah dijamah oleh Tuhan, kan. Oke. Nah, inilah yang dia sadari, ya, guys, ya. Inilah dia barusan belajar, ya. Two of ones, ya. Oke. Seharusnya, ya, dia berterima kasih dan bersyukur, ya, memiliki pasangan orang yang spiritual kayak diri kalian. Bukannya mengkhianati kalian dengan cara memanipulasi, sneaky, mengaku jomblo, gitu, kan. Tau-taunya menjadikan kalian sebagai simpanan, gitu, kan. Begitu ke hati kalian itu udah tersakiti, udah terjolimin, udah terluka karena pengkhianatan dia, seven of sorts, ya, kalian berbalik, saya lihat, ya, menyumpahi diri dia dan itu terkena kepada diri dia dan rumah tangga dia itu, kan, jadi pisah ranjang sekarang. Hubungan dia dengan istri dia itu jadi tidak baik-baik aja. Hubungan dia dengan suami dia itu jadi nggak baik-baik juga. Kayak gitu, ya, guys, ya. Aturannya, ya, kalau dia tidak menyakiti hati kalian, ya, atau, ya, dia masih mempertahankan kalian, kan, guys, kan. Oke, setidaknya kalau dia ngaku jujur, kan, jangan mengambil keuntungan dari diri kalian, ya. Maka hari ini hidupnya itu, kan, tidak perlu tertimpa seven of sorts, ya, ditipu oleh orang, gitu, kan, guys, kan. Dia tidak perlu mengalami maas atau kesialan di dalam hidup dia. Sekarang, iman dia itu barusan terbuka oleh Tuhan. Kamu sudah salah mempermainkan orang. Kamu mempermainkan manusia ciptaanku yang soleh, ya, yang taat beribadah, gitu, kan. Akibatnya apa yang terjadi pada diri kamu? Aku menghukum kamu, ya. Rumah tanggamu itu rusak, ya. Nine of cups, ya. Sendiri-sendiri kamu bersama dengan istri kamu. Pisah ranjang, tapi meskipun tidak cerai, ya, kamu itu pisah ranjang. Kayak gitu, ya. Kamu itu tidak tahu bersyukur udah punya istri masih berani memainkan anak perempuan orang, anak laki-laki orang, gitu, kan. Oke. Kayak gitu, lah, ya, contoh-contohnya, ya. Saya harap kamu belajar. Nah, kayak gitu. Two of Wands ini kan pengetahuan juga, pelajaran juga. Barusan dia sadari kalau kalian itu orang yang spiritual banget. kalau doa kalian itu mudah diwujudkan oleh Tuhan, asalkan jangan sampai membuat kalian itu sakit hati. Sempat kalian itu sakit hati, ya. Begitu kalian mendoakan sesuatu, maka sesuatu itu bakalan bisa terjadi. Itulah yang dia sadari tentang diri kalian. Salvation, ya. Heavenly God and universe, please, give us the advice, your message, your suggestion, and a solution for us to choose our number. Three. What should they do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait katu Green Tara Salvation. Thank you. Oke. Disini ada katu Divine Guidance, ya. Bimbingan dari ilahi, lah, ya, guys, ya. Nah, terlihat sangat jelas sudah dibilang divine, guys. Kalian ini orang yang ilahi banget, guys. Yang memiliki kartu yang kelompok yang ketiga ini. The ideas you are receiving are heaven-send answer to your prayer. Nah, kan? Ada sesuatu yang telah kalian doakan dari orang yang satu ini, kan? Dan beneran terjadi kepada orang ini, guys. Doa kalian itu sebenarnya mudah diwujudkan oleh Tuhan karena kalian itu orang yang spiritual, orang yang taat beribadah, orang yang religius, guys. Ngerti, kan? Jadi, kalian disuruh, ya, apapun ide-ide yang kalian dapatkan, lah, ya, oke? Apapun pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kalian, kalian disuruh tanyakan kepada Tuhan, tanyakan kepada ilahi, minta petunjuk kepada ilahi, ya. Karena ilahi atau Tuhan alam semesta akan memberikan petunjuk kepada diri kalian. Setiap doa kalian itu mudah dijamah oleh Tuhan, ya, guys, ya. mudah dikabulkan oleh Tuhan karena religiusnya kalian, ya, solehnya atau solehannya kalian tersebut, ya, membuat kalian itu, kan, gampang terwujud doa-doa kalian. Jadi, kalian disuruh serahkanlah segala sesuatu itu kepada Tuhan melalui doa kalian, ya. Dan ingat, menjadi orang yang religius, menjadi orang yang spiritual, guys, di sini. Kalian ini bukan orang biasa yang memiliki kartu kelompok yang ketiga ini, guys. Oke. So. Sepertinya akan ada jawaban dari pertanyaan kalian, ya, yang akan dikasih atau diberikan oleh Tuhan dalam waktu dekat ke depannya ini. Kalian disuruh siap-siap aja, lah, ya, guys, ya. Pertanyaan kalian itu tentang apa, kek? Tentang orang yang satu ini, kek, ya. Atau tentang hidup kalian, kek, masa depan kalian akan dijawab oleh Tuhan, ya, guys, ya. Tuhan akan memberikan petunjuk kepada diri kalian dalam waktu dekat, ya, guys, ya. Oke. Kalian akan menerima petunjuk tersebut dari ilahi. Kalian disuruh tetaplah yakin dan percaya kepada Tuhan, ya. Ngerti, kan? Oke. Kalau memang sudah terlalu sakit, ya, apa boleh buat? Mintalah keadilan tersebut kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikannya kepada diri kalian. Tapi jangan ada masalah dikit-dikit aja, kan. Langsung, ya, kutukin orang, kek, nyumpahi orang, kek, atau dibawa lebay, kek. Nah, jangan kayak gitu. Itu nggak bakalan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan mengabulkan doa seseorang, itu juga mesti melihat situasi dan kondisi juga, kayak gitu, ya. Sekarang kita melihat inisial dari orang tersebut, ya. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat, tempat tinggal, nama saudara, nama sepupu, ya, nama keluarga, atau nama kalian sendiri yang ketarik pekerjaan dia, plat mobil, plat motor dia juga bisa, atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia. Di sini ada huruf F, M, N, W, V, F, Q, I, G, dan H. Oke. Kalau kalian merasa video readingan saya ini bisa berguna, untuk diri kalian saya memohon ya apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Oke. Supaya ya, doa kalian ini makin cepat terwujud, ya. Dengan sedikit mahar, gitu kan, guys, kan. Oke. Membuat kita ini makin beruntung doa kita ini makin gampang terwujud ya. Readingan ini mungkin aja semakin resonate, kan. Oke. Perjadinya ya, dan supaya saya juga makin bersemangat ya di dalam menyajikan video-video readingan ini untuk diri kalian nanti ke depannya dan merasa kalau video readingan saya ini masih bisa dihargai oleh orang. Nah, kayak gitu. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. bukan masalah resonant atau tidaknya readingan saya ini. Tapi, pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilahkan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya. Mohon dimaklumi ya. Sedikit info tambahan ya. Bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan karena potensi mereka itu tertular virus COVID ya. Kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya itu begitu besar banget ya. Jadi ya saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini mereka mau makan apa juga kan guys kan. jadi ya kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor whatsapp ya atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya oke donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta barangkali saja setelah melewati donasi ini kan ya pintu rejeki kalian semakin terbuka rejeki kalian akan mengalir semakin deras ya jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya hidup kalian akan lebih beruntung doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini oke doa saya yang terbaik bagi diri kalian kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya I see you again very soon on the next video salam serah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu selamat menikmati